Intro Program Paskasarjana Ilmu Ekonomi FAUI bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI mengadakan seminar Middle Income Trap Prospek dan Tantangan Indonesia Acara yang diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia Depok tersebut dibuka oleh Ibu Aridamayanti PhD sebagai moderator dan juga menghadirkan para pakar seperti Bapak Luki Alfirman PhD selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan RI dan juga Ibu Dr. Rahma Irianti MT selaku Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja dari BAPENAS Seminar ini juga membahas ekonomi lokal maupun internasional seperti Trans and Dynamic of a Middle Income Trap di Indonesian Context and Productivity Efficiency and Competitiveness Prospek and Challenges for Indonesia dan ditutup oleh Bapak Profesor Ari Kuncoro PhD sebagai orang yang membahas seminar tersebut Oke kita itu kalau ditanya apakah Indonesia sudah middle income type atau masuk middle income type itu kita belum middle income type itu by definition seperti ini kalau satu negara memasuki kata kalah middle income countries idealnya kan dia akan maju atau naik ke atas menjadi high income countries nah middle income type itu istilah itu muncul kalau ternyata negara itu stuck terlalu lama di middle income yang harusnya dia graduation ke high income countries tadi kalah dalam waktu rata-ratanya katanya harusnya 28 tahunan katanya kalau kita stuck terlalu lama itulah namanya kita sebut middle income trap tadi terjebak di middle income trap nah Indonesia ini kita baru saja memasuki menjadi lower middle income kita masih punya banyak waktu ya kan kembali lagi kita dari sudi empiris ya untuk jadi tadi menjadi higher middle income dulu upper middle income baru kemudian ke higher income nah kita masih bicara tentang isu atau jangka menengah jangka panjang nah artinya masih banyak yang bisa terlakukan nah memang harus diakui banyak problem itu sifatnya struktural struktural problem itu kan membutuhkan solusi yang sifatnya juga jangka menengah jangka panjang karena sifatnya sangat mendasar membutuhkan perubahan yang begitu besarnya kayak misalnya untuk satu-satu modal kemudian lagi kita dari studi empiris kita melihat apa yang terjadi di negara-negara lain misalnya modal paling penting itu adalah human capital ya kan kita bicara di mana yang meningkatkan produktivitas dari katalah manusia Indonesia dari industri kita itu yang harus kita perutama kita misalnya yang harus kita inikan tadi tapi dengan pihak kita juga gak mau kita mengejar pertumbuhan tadi tapi melupakan isu-isu pembangunan yang lain saya bicara itu khususnya tentang kemiskinan kita lapang kerja kemudian juga equality atau ketimpangan nah itu juga harus kita address juga harus kita tangani juga kita maunya growth tetap jalan kita tetap tumbuh tapi equality itu tetap kita terperhatikan juga nah itu yang jadi itu isunya central middle income trap kita gimana caranya tetap tumbuh tadi untuk menghindari terlalu lama terjebak di di middle income sebagai middle income countries tapi kita gak boleh melupakan isu equality tadi misalnya tentu tadi sudah kita sudah saya uraikan ya hal-hal yang perlu diantisipasi dan tentu ini PR kita masih panjang terutama dalam terkait dengan pengembangan skill skill formation kemudian juga skill development kita seperti apa ini PR pertama kita jadi tadi beberapa masukan tentu tidak hanya terkait itu tetapi kesiapan Indonesia masuk ke high income country seperti disampaikan Profesor Ari Kuncoro tadi ya terkait sama property rights property rights makro ekonomi dan sebagainya nah salah satu yang terkait dengan property rights itu kan masalah regulasi regulasi ketenaga kerjaan kita juga harus dibangun misalnya harus dibenahi sistem katakanlah sistem hal-hal yang menghambat di dalam penciptaan lapangan kerja itu juga harus dibenahi ini sudah cukup lama Mbak Penas melakukan rencana perbaikan-perbaikan terkait sama regulasi mudah-mudah nanti di akhir tahun 2014 kita sudah dapat merealisasikannya jadi pada dasarnya kita mencoba melihat bahwa Indonesia itu kalau ingin melanjutkan pembangunan sehingga lebih menyajatakan penduduknya ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi maka faktor-faktor apa saja yang harus kita perbaiki dan tadi dari situ kita lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor baik faktor ekonomi ataupun non-ekonomi yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke tingkat pendapatan tinggi karena kalau tidak ini dalam waktu tidak terlalu lama 15 tahun lagi maka kita akan terjebak pada tingkat pendapatan ini kenapa? karena saat ini adalah saat yang merupakan peluang emas karena kita memiliki yang disebut bonus demografi artinya ada golongan masyarakat yang mudah berpendapatan tinggi yang mampu melakukan konsumsi masalahnya sekarang adalah apakah struktur industri siap kalau tidak siap maka semuanya akan berubah menjadi import jadi masalah yang terjadi pada saat kita pada raja pembayaran kita kemudian bermuara pada rupiah itu adalah akibat kelemahan dari struktur perekonomian kita yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari para kelas menengah baru yang sedang tumbuh terus jadi kita bahas misalnya dari segi produksi kita perlu perbaiki iklim usaha dari segi transportasi perlu kita buat konektivitas yang lebih bagus kemudian dari segi pengelolaan politik kita perlu tokoh-tokoh politik yang lebih mumpuni kemudian perbaikan jalur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena bagaimana juga daerah adalah pusat pertumbuhan kemudian kita juga bahas pendidikan bagaimana membuat sumber daya manusia kita itu lebih berdaya saing sekarang ini kita tertinggal terutama karena memang kurikulum kita ini lebih diarahkan kepada menghapal dan terlalu banyak mata kuliah atau mata ajaran yang harus dikuasai sehingga praktis mereka menjadi terpragmentasi tidak ada skill khusus yang mereka miliki konsep baru itu yang namanya deep core generalist kenapa? karena perubahan di kebutuhan di masyarakat itu begitu cepatnya sehingga kita akan sia-sia jika kita terlalu spesialis tapi bukan berarti kita tidak harus memperdalam skill perlu tapi perdalamlah skill semikian rupa sehingga skill kita itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan permintaan di masyarakat itu konsep pertama selamat menikmati selamat menikmati